Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yudi Yonardi dosen daring Ini ada handphone Xiaomi Mi A2 atau Mi 6X lagi ya Jadi kalau kalian pernah lihat di video saya yang udah agak lama itu ya Ada di atas itu ya di sebelah kanan atas Itu waktu itu pernah ganti Apa namanya tombol powernya karena bermasalah Dan ini handphone yang sama nih Jadi kalau bagi kalian yang mahasiswa di kelas saya Pasti tahu bahwa saya punya handphone Xiaomi Mi A2 atau Mi 6X ini Udah bertahun-tahun dari dulu Dari tahun 2018 gak pernah ganti Karena emang gak ngerasa perlu ganti gitu kan Masih bagus, masih bagus banget gitu kan Dan dulu belinya dua Satu buat saya, satu buat istri saya Nah ini yang sekarang ada di depan mata ini Yang punya istri saya yang udah dilungsurkan ke anak saya yang paling kecil ya Dan itu waktu pas yang pertama ganti tombol power itu gara-gara dia juga Jadi kalau kita yang udah pakai biasa normal gitu Biasanya 3 tahun sampai 5 tahun Tombol powernya tenggelam itu karena plastiknya yang udah aus ya Kalau ini enggak Ini tuh kayak plastiknya patah atau lari atau mencong atau gimana lah ya Nah ini sama kejadiannya Tapi kalau ini agak beda Dia bukan tenggelam Dia malah gak bisa cetok Apa ya Pas dipencet tuh gak punya cetok gitu Gak punya cetek gitu kan Jadi kayak macet Bukan tenggelam gitu Macet dia Kalau tenggelam kan dia Apa Ke bawah Apa ya Tenggelam ya Yaitu ya Ke bawah dia mendelep gitu ya Kalau ini enggak Tetap biasa Normal tapi gak bisa ditekan Gitu Ya sebenarnya sih Simptomnya bisa beda Tapi sama nih penyebabnya Walaupun kalau yang ini saya juga bingung Kenapa Karena berarti Macet itu menandakan plastiknya gak aus dong Ya Cuman apa mungkin geser apa gimana Gak tau ya Jadi kita lihat aja Dan ini cara bukanya Saya tetap harus melihat di video saya yang sebelumnya Ataupun video lain gitu ya Tapi ini emang agak tanda kutip ya Lebih gampang Bahkan lebih gampang dibanding kemarin yang Huawei P9 Lite Yang punya saya juga ya Ada videonya juga Di sebelah kanan atas ini ntar Ini kayak iPhone 5, 6, something gitu ya Jadi Cuman ada dua baut Di charging port di bawah Sisanya itu tinggal di Apa ya Dicongkel pelan-pelan Tapi di bagian atas itu ada Kait plastik Hati-hati ya Ada kait plastik Jadi dia bukanya Harus ngungkit dari charging port bawah Karena di atas itu ada kait plastik Kait plastiknya itu lumayan gede Dan dia memang tidak ditujukan untuk dicetok gitu ya Jadi kita Mengangkatnya Mengungkitnya itu harus dari yang bagian charging port Gitu Jadi saya juga taunya pas Udah agak kebuka gitu ya Jadi Nyongkel-nyongkel ini kan karena ada Waktu itu kan dipakein lem ya Biar dia agak Tahan air ya Bukan berarti dia bisa dicelupin Tapi Kena-kena cipratan air masih gak apa-apa Jadi biasa Nah Kalau di teknisi HP Tau itu yang namanya pake lem Itu loh Lem LCD Yang ada yang B700 Yang bening Eh B7000 Yang bening ada yang Yang hitam Kalau gak salah T7000 gitu ya Banyak tuh mereknya Ada yang Zanlida Ada yang Sianshin Apa-apalah ya gitu Dan itu gak mahal Dan itu ternyata Banyak sekali kegunaannya Tinggal Liat di video saya itu Bagaimana saya pake untuk ngelem Pokoknya Ngelem yang susah-susah ya Antara karet dengan besi Ya kan Itu gak bisa tuh Gak bisa itu pake lem Fox atau Ibon Gak bisa Nah Ini Buka Pake Apa ya Itu pake yang biasa dipake Di video-video Youtube Yang bentuknya segitiga Kayak Kayak apa Gitar pick Tapi Saya gak pernah berhasil Bake itu Jadi makanya kenapa Saya tetap awalnya Perlu Mengungkit Dengan cutter Tapi hati-hati ya Karena kan cutter tuh Merusak cat ya Sayang juga sih Walaupun ini udah Udah 6 tahun Handphone Tetep aja sayang sih Karena masih bagus gitu Nah ini udah Katernya diamankan lagi Udah bisa gitu ya Pokoknya Kater itu cuman Membuat celah aja Membuat celah Supaya dia ada Begitu ada Kita langsung tangkap Pake kuku Atau pake gitar pick Itu tadi Saya lupa namanya apa itu ya Oke Begitu udah kebuka Udah aman Tapi hati-hati Jangan langsung dibengkeng gitu ya Karena ada Flex LCD nya Yang nyambung ke mainboard gitu ya Itu dicabut dulu Cuman Untuk nyabutnya Itu dia ada Lempengan logam Lempengan logamnya dulu Dicabut Di apa namanya ya Ada bautnya Bautnya ada 3 Buka dulu bautnya Buka lempengan logam Baru bisa Kabel flexi LCD nya itu dicabut Begitu udah kebuka Lempengan logam sih Udah gampang banget Cuman cetok Gitu aja biasa ya Ya di hp kan semua Portnya Seperti itu ya Port yang rata Dan gampang Diinin asal Pas ya Jadi jangan dengan Kekuatan penuh Kita rasain dulu Begitu udah Tekan pelan-pelan Begitu udah agak masuk Baru tekannya agak keras Sampai bunyi Cetok Kalau misalnya tekan keras Gak bunyi Jangan dipaksa Cabut lagi Cari lagi Geser-geser dikit Nah ini ya Ini baut tengah Berarti baut kedua Yang dari lempengan itu Nah ini Kemudian Berikutnya yang kiri Begitu udah kebuka Lempengannya tuh Gak bisa langsung dicabut Dia ngait Ngait ke mainboard Tapi bisa diungkit Gitu aja sih Nah ini awalnya Masih agak bingung gitu kan Karena dia ada ngait Ngait ke dal Nah disitu Sebagian situ Oh ternyata ada Satu baut yang belum Saya pikir udah Tiga-tiganya Ini ada tiga baut ya Ya tiap handphone Beda-beda lah Kalau ini kan khusus Untuk yang si Mi A2 aja Seperti ini Oke Nah itu Begitu udah bisa digeser Tapi gak bisa diangkat Berarti ada Dia nyangkut di mana Nah ini Gampang kalau kita langsung Dorong ke bawah gitu ya Udah deh Nah begitu dibuka Udah enak kan Kita Ngapa-ngapainnya Bisa lebih bebas Gitu kan Nah sekarang Lagi nginget-nginget lagi nih Udah ketahuan sih Itu tombol volume Sama power Di sebelah kanan Cuman dia bentuk yang Kayak gimana Karena masih keinget Yang kemarin Huawei P9 Lite kan Bentuknya cuman Flexi cable aja Kalau yang ini Ternyata bentuknya Board gitu ya Board Dan ada besinya Jadi kalau yang dijual Spare partnya itu Boardnya aja Besinya masih pakai yang ini Cuman nempelnya itu Dia Unfortunately pakai lem Jadi saya punya Ada spare partnya Ada dua gitu ya Untuk Board Apa Tombol volume on off itu Nah ini Lagi mau Ngelihat-lihat dulu Gitu kan Karena dia ada baut juga nih Untuk volume on off itu Ada baut Cuman Berapa bautnya Karena banyak berendeng Di sebelah kanan itu ada 6-7 Tapi gak semua itu ya Itu gak semua berhubungan Dengan si Volume on off itu ya Nah ini lagi pakai Jarum pentul Untuk melihat Ini Kalau gak salah ingat Ya kalau gak salah sih Itu dicongkel-congkel Waktu itu bisa Cuman Kayaknya sih Enggak ya Karena dia itu Pakai baut ternyata Jadi Waktu itu kan Karena mau Cuman Apa Gak ngeganti Waktu itu cuman Memperbaiki aja Tinggal diselipin Serpihan plastik Lampengan plastik Kecil banget Supaya membantu Karena waktu itu Ininya patah gitu ya Si tombolnya itu Dalamnya Kan ada plastik Yang menjorok ke dalam gitu Nah itunya patah gitu dia Nah diselipin Waktu itu udah bisa Nah Cuman Sekarang Apa Entah terlalu Semangat gitu ya Mencetnya apa gimana Karena Anak saya tuh Belum bisa ini Apa Fingerprintnya masih Jarinya masih terlalu kecil Jadi gak Gak ketangkep Karena saya Kenapa tombol on offnya Awet Karena saya lebih sering Pake fingerprint Karena cepet kan Fingerprintnya udah bagus gitu Jadinya Jarang banget Pake tombol on off Hampir gak pernah malahan Makanya sampai sekarang Masih Masih Bener-bener gak ada masalah Masih bagus banget Nah dia Waktu itu udah Berusaha kita pake ini Cuman Ya karena Jarinya masih jauh lebih kecil Jadi mungkin Gak kerekam Atau kurang akurat Atau gimana gitu ya Jadi malah kadang-kadang Suka hang Biasanya kan gini Kalau kita nempelin jari Misalnya Even jarinya gak keregister gitu ya Pasti si layarnya Hidup dong Gitu kan Bilang apa gitu Bahwa Ini gak dikenal Atau gimana gitu Kalau ini gak Bener-bener Gak ngefek gitu Layar gak hidup sama sekali Dan Akibatnya Gak tau mungkin dia pusing kali ya Kan pernah waktu itu sama anak saya Si Ali dibawa Apa nih Kok gak bisa pake fingerprint Saya coba pake fingerprint saya Gak bisa juga dong Gak tau dia hang apa gimana ya Bisanya kalau pas dicolok Mau di charge Baru nyalakan Apa layarnya Nah ada layarnya nyala Udah bisa kita swipe Baru masukin pin atau apa gitu ya Nah itu Itu gak tau sih Kenapa anehnya gitu ya Mungkin pas dia Nganggap ada Jari Alien Yang aneh Karena kecil banget Jadi dia langsung Ngambek gitu ya Bahkan habis itu Pake jari yang normal Gak bisa juga Tapi pake charging port bisa Di charge bisa Nah Ini Ini saya akhirnya Dibanding di video yang sebelumnya dulu ya Ini saya mau bikin yang agak proper Jadi Satu mainboard Oh itu dikeluarin semua Coba ntar ya Ada kejadian yang lucu sih Standar sih Kalau bagi Orang yang suka ngebongkar Barang elektronik Pastis Pernah ngalamin gitu ya Coba nih ya Ini kocak aja Ini Mau ngebuka Ini biasa lah ya Ini masih nebak-nebak gitu Karena Di video-video yang lain itu Itu semua Either Bautnya banyak yang udah gak ada Dia bilang sendiri Di videonya Ini emang sering dibuka Jadi bautnya gak ada Blah-blah-blah gitu Cuman buka 2-3 baut Selesai urusan Ini gak Ini masih lengkap dong Karena dari baru kan Nanti aja Ngerasa Udah semua Bautnya Tapi kok dicongkel Masih keras banget Sama sekali gak bergerak kan Berarti Sebenarnya itu masih ada baut ya Kalau misalnya kayak gitu Itu sebenarnya masih ada baut Kalau misalnya udah semua Itu geser-geser dikit Udah bisa Ini gak Dan satu hal lagi ya Di mainboard ini Itu bautnya ada berapa jenis Beda-beda Beda bentuk Beda ukuran Ada yang lain Bautnya silver Tiba-tiba ada yang hitam Yang hitam ada yang panjang Ada yang pendek Yang pendek tuh Paling kiri atas Yang panjang tuh Kiri bawah Tengah Ya ya Saya hafal Ini gara-gara Pas tadi malam Kerjain ini Karena kerjainnya malam banget ya Udah jam 11 gitu kan Aduh lupa Belum ganti tombol Powernya si Ali gitu Handphone ini kan Ya udahlah Ngerjainnya buru-buru gitu kan Pokoknya sebelum jam 12 Karena capek kan Mau tidur Karena kemarin tuh Pas ngerjain ini Paginya udah ngebenerin Si Apa namanya Dispenser Habis itu Rekam video Terus apa gitu kan Terus apa Nge-review Materi Segala macem lah gitu Itu mas standar Itu kerjaan biasa Nah ini Kayaknya ngerasa Udah nih ya Tapi Pokoknya di atas tuh Ada kabel fleksi Untuk kamera Terus Ada baut-baut Yang letaknya Nggak harmonis Apa ya Nggak Nggak proporsional Jadi misalnya Kalau kiri dua Kanan dua Tempat yang sama Itu kan Ini ya Simetris ya Ini enggak gitu Random Ya enggak random sih Temen bentuknya itu Beda-beda-beda Kan jadi aneh Udah gitu Yang bikin sebelnya lagi Ada Lempengan Bulet Yang ketutup Cat Atau Stiker Itu kesannya kan Biasanya kayak ada Baut yang ditutup Stiker garansi kan Ini ternyata enggak dong Nggak tau itu buat apa Bundaran itu Sebelah kiri juga ya Sebelah kiri deket-deket Ada orange-orange itu ya Yang ada kayak Apa Thermal Grease itu ya Di daerah-daerah Ke situ Ternyata tipuan belaka itu Dan Di bawahnya dia Itu ada lagi Lempengan bunder Kesannya kayak baut Tapi itu bukan Juga baut Kayaknya itu Sebel banget Pas disini Ini agak-agak lama Sebenarnya ini video Ada yang saya pause Saya pause gitu kan Lihat di video lain Di Youtube Nggak nolong Sama sekali Nggak ada gitu kan Lihat di video saya yang sebelumnya Karena videonya tuh Waktu itu Overheadnya belum canggih ya Buat kameranya Jadi adanya cuma dari samping Dan itu Kurang kelihatan Ini sebenarnya udah bisa Nah Ini Udah bisa dicabut Ya Bingkai besinya itu Tapi kan dia ada Flexi kabelnya yang Nyelip Kedalam Sehingga nggak bisa Dibapain Flexi kabelnya Untuk dicabut Harus Bongkar mainboard Sebenarnya sih Nggak dicabut juga Nggak apa-apa Kalau udah jago ya Jadi kita tinggal tes-tes aja Cuman ada satu masalah Kita nggak bisa nyelipin masuk Tombol on off Kalau kita punya yang baru Mau diganti gitu ya Tombol on offnya Nggak bisa Ya Kalau jago mungkin ya Mungkin bisa gitu Tapi saya nggak bisa Jadi Sekalian kan Ah Ya udahlah Pengen kayak di video-video yang lain Secara proper gitu ya Cabut Apa Bongkar dong semua Si mainboardnya Cuman ini masih 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 belum Masih Masih pengen berusaha Kayak di video sebelumnya Jadi Bongkar tombol on off itu Ini kan masih nyoba-nyoba Jadi yang Untuk volume up and down itu Nggak ada masalah Ditekan pakai kuku Cetek-cetek Jadi Tombolnya tuh nggak masalah Apa namanya ya Bukan tombolnya Di PCBnya itu Kan ada tombol kecil ya Ya Kita bilang tombol kecil Nah itu nggak masalah Tiga-tiganya Volume up Volume down Sama power Nggak masalah Jadi yang masalah tuh Pas yang tombol luar itu Yang nempel ke casing itu loh Itu yang masalah Tombol luarnya Tombol dalamnya tuh Nggak pernah masalah Ya ini buktinya Nggak masalah gitu Yang punya saya juga Nggak masalah Ini yang udah di abuse Juga nggak masalah Nah itu tadi videonya Sempat saya pause ya Karena Nyari di video Dimana-mana tuh Nggak ada yang jelasin Ini loh Skrupnya disini Sini-sini Nggak ada Jadi Ini blind gitu ya Cari-cari sendiri Kalau Handphone yang populer Apalagi Kalau iPhone Wah ada ratusan videonya Walaupun susah ya iPhone 2 nightmare banget Tapi videonya lengkap Kalau ini Gampang Cuman Videonya Nggak ada Nah ini udah bisa bongkar ya Apa Mainboardnya dikeluarin Jadi udah gampang itu Flexinya udah kelihatan Dia cuma nempel aja Jadi flexinya tuh Nggak pake port Nggak pake jack Cuma nempel Baru ntar si boardnya Itu yang neken dia Jadi kontaknya tuh Ada 4 4 Tembaga Atau metal gitu ya 4 yang kepisa-pisa Tinggal diteken gitu aja Udah selesai urusan Kan boardnya itu Nanti akan diteken pake baut kan Jadi dia pasti akan Selalu berkontak gitu Antara si Flexi cable dari Tombol On off volume up down Sama dengan Mainboardnya Gitu Nah Ini udah dong Bongkar-bongkar-bongkar Cuman Si mainboard itu Itu kan ada kabel kebawah Kabel antena ya Nah itu Dibukanya gampang Tapi kabel antena itu Masuk ke dalam Lempengan besi lagi Kenapa sih Harus gitu Oh tapi Sebenernya emang Bener sih Karena apa Biar rapi Biar gak Gak geser kemana-mana Kalau goyang-goyang dikit Dia kemana-mana gitu kan Ntar kejepit baturnya Kejepit apa gitu Malah jadi jelek ya Ya sebenernya Niatnya bagus sih Cuman ini Karena Bukan kerjaan Sehari-hari Jadi ya Agak-agak Sebel juga Stress dan Sebel gitu ya Apalagi Ini ngobar waktu Sebel jam 12 Ini Tapi tadi malam Ini selesainya Di atas jam 12 sih Yalah 12 lewat 10 Something gitu ya Mulai dari jam 11 lewat 40 Something Jadi kalau ini Videonya sejam Itu Eh Enggak berarti Saya mulai jam 11 lewat 10 sampai 12 Iya bener-bener Almost sejam Ini ya Karena saya ada Pause-pause dikit gitu ya Karena apa Ngeliat-liat video Yang ada di Youtube gitu Ataupun video saya sendiri Jadi yang Yang lalu Saya gak tau Setahun yang lalu Atau berapa tahun yang lalu Atau berapa bulan ya Tapi sebelumnya Saya udah pernah nih Ngebongkar Handphone yang sama juga sih Jadi waktu itu Cuman diganjel aja Si tombol powernya Yang penting udah jalan gitu kan Makanya saya bilang Di video itu Saya bilangnya patching Bukan repair gitu Yang penting udah jalan Nah sudah lah Biarin aja Karena Tadinya dulu mikir kan Ngapain dibanderin Bagus-bagus Karena kan Apa Makanya juga abuser kan Jadi ya udahlah Cuman sekarang karena mikir Ah Udah punya nih Ada stoknya Tombol power Udah lah tinggal selipin Eh bukan selipin ya Tinggal dikeluarin yang lama Ganti yang baru Udah selesai urusan Karena dia kan Kecilnya minta ampun Jadi Di tombol power itu Ada plastik yang menjorok keluar Bentuknya segi 4 gitu ya Nah Itu yang sering Aus atau patah Kalau dia makanya Sopan sih Aus gitu ya 3 tahun 5 tahun Tapi kalau makanya brutal Patah ya Kayak gini patah Sebenernya Tergoda banget sih Buat dilem pake Apa Super glue Cuman gila itu kecil banget Ya saya belum punya mikroskopi Oh kalau ada mikroskopi Asik banget gitu ya Pake Pinset yang tajam Terus pake super glue Tinggal dilem Ya Gatau sih Kuat apa enggak Ya harusnya kuat lah Gila orang kecil banget ya Ya belum pernah nyoba sih In theory gitu ya Bisa Cuman ya Oke Nah ini Ini Apa Kabel antena wifi itu Masih nyangkutnya Di Ada lempengan besi Disitu Yang harus Dibuka dulu Untuk ngebukanya Ada tua baut Begitu dua baut dibuka Belum kebuka juga Karena dia nyelip lagi Ke plastik sebelah kanan lagi Hahaha Ya begitulah Jadi Ini baut dua udah kebuka Dia Masih belum Masih belum bergerak Belum bisa bergerak Dia masih nyangkut Ke plastik sebelah kanannya dia Plastiknya itu Gak usah dibuka Bautnya cuma direnggangin aja Yang penting bisa bergerak Udah Bisa lah itu Nah Ini kan Ini kan tuh Ampe Bongkarnya ampe kesana Ampe ke plastik ke kanan Ampe ke ujung ya Gitu Ini emang Apa Tadinya mikir kan Nih Ujung-ujungnya Kayaknya gue jadi bongkar semua deh Karena kan saya lihat juga ada di video Yang bahasa Rusia Itu yang dia bener-bener Mau ganti casing sama tulang ya Ganti semuanya Jadi Mesin dipindahin ke casing sama tulang baru Itu bener-bener bongkar Abis Pis Semua Jadi ya saya mikir kan Gila nih gue Kayaknya jadi kayak dia nih Tapi Ya Gak sih Baterai kan gak disentuh disini ya Ini cuman Bawah Atas Karena baterai itu yang paling Ribet Bukan apa-apa Lem Kayak kalau punya hot gun sih Gak masalah gitu kan Tinggal di basah apa Tinggal di hot gun Dia lemnya Karena lemnya kan kuat banget ya Lemnya terus meleleh Kalau pakai hot gun Udah tinggal ditarik Selesai urusan Ya ngeliat di video sih Bukan berarti kalau saya ngerjain Bisa segampang itu Kan Skill Itu yang bicara disini kan Skill Lama pengalaman Kalau belum punya Ya gak mungkin lah Nah Apalagi belum punya alatnya Ini Udah belum ya Mainboard Oh udah pindah tuh Mainboard tuh pindah Oke Nah sekarang Udah Udah semua Tinggal kita Buka Itunya loh Apa ya Bingkai besi Dari PCB nya Si tombol on off itu Oke ini masih ngerapiin yang bawa dulu Jadi yang bawa itu Karena kan gini ya Itu baut kecil-kecil banyak Dan beda-beda lagi Reset kan Jadi kenapa saya pasang lagi Bukain ntar harus dimasukin lagi kan Kenapa saya pasang lagi Karena ini udah mulai pusing nih Bautnya banyak Karena saya gak terlatih Untuk ngapalin tempat sama lokasi ya Jadi Udah lah Ini pasang aja dulu Biar tenang gitu kan Nah baru deh kita ngeliat Ini Ini bingkai Apa Ini bukan bingkai Ini penahan Penahan metal ya Dari besi Penahan Terus nger Di PCB on off itu Ada lagi bingkai besinya Ini cuman penahan Sama kayak tadi Ada penahan metal yang menahan Si kabel fleksinya LCD gitu kan Ya Sebenernya bagus sih Dia banyak yang nahan Supaya Gak oblak gitu kan Karena kan Ya itu loh Buktinya punya saya Kalau dipakainya Normal gitu ya Sama sekali So far sama sekarang Gak ada masalah ya Kecuali masalah lambat Karena anda gak bisa main game Yang bla 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 gitu kan Tapi Fisik Normal semua Tombol gak ada yang aneh Gak ada yang Gak bisa ditekan Atau ditekan Terus gak Gak ngaruh apa-apa Gak ada Sama sekali gak ada Karena emang ini Dia desainnya Bagus Bagus banget Sebagai handphone ya Dia desainnya bagus Walaupun Untuk dibongkar Agak susah ya Karena saya gak biasa lah ya Mungkin Bagi yang biasa Bongkar iphone Bongkar ini Wah ketawa-ketawa kali Bisa sambil main tinju Sambil berenang gitu kan Karena Ya kalau bagi yang awam Agak susah gitu Cuman kalau yang iphone sih Saya ngeliatnya aja kan Perlu alat segitu banyak Itu kan Ada perlu heat gun Ada perlu pemanas LCD Yang bentuk kekeh setrikaan Perlu apalah Terus Skrupnya beda-beda Itu belum selesai Sampai situ Begitu ada yang diganti Itu perlu lagi software Dan hardware lagi Aplikasi segala macem Nah ini dia Ini yang aus ya Ini tombolnya yang keluar Dan yang hitam itu Hitam itu pengungkitnya Nah Patah kan Lepas dia Itu yang saya bilang Kayaknya menggoda nih Buat dilem pake super glue Cuman kecil banget Gak bisa dipegang Iyalah Jari kita gede banget Dibanding dengan dia Nah ini Yang saya bilang Stock yang saya punya ya Ada Tombol flexi Sama tombol on off Ada dua set Ada dua set Plus Yang satu yang kemarin Diganti dari handphone ini juga Yang orinya Ada disimpan juga Nah ini tinggal dibuka Lagi nyari gunting Ya itu dia Tinggal digunting Slot tipnya Biar ntar bisa dipake lagi Doang Plastiknya ya Maksudnya Plastik clipnya Udah Ini tinggal Nah itu ada kardus Sama busa Supaya kalau ntar dia Nyelip-nyelip Kemana dia gak rusak Gitu ya Karena kan ini Ada PCB nya gitu Bisa patah Kalau cuma flexi doang Paling bengkok-bengkok Kalau ini gak bisa patah Kayaknya ini Yang kita cari adalah Tombol on off aja Karena kan udah malam banget ya Males gitu Tadi kan oh ganti aja semua Blah-blah-blah Alah udah lah Kemalam udah ngantuk Udah capek gitu kan Tombol on off aja diganti Toh cuma itu yang rusak gitu kan Kalau ntar apa rusak lagi Ya udah baru kita pikirin Ntar ya gak Itu dia Nah ini kita tinggal buka Si plastik clipnya aja Ya ini lagi Tadinya tuh lagi Mau sekalian ganti Itunya ya Board PCB Si tombol on off nya itu Cuman pas ngeliat lagi Ah repot banget Kayaknya Karena harus Apa Dilem lagi Ke Bingkai Besi Jadi ada bingkai besi Ada penahan besi Ada dua besinya ya Jadi Pas liat lagi Yang Masih terpasang di hp Itu Tombolnya gak ada yang rusak Semuanya dicetok-cetok Masih bisa Jadi biasanya nih Secara fisik aja Kita gak ngomongin Pake continuity test Pake multitester gitu Enggak Dipencet tuh masih cetak-cetak Masih bisa Oh berarti kurang lebih Biasanya Apa Kemungkinan besar Masih bagus Karena kalau biasanya Yang rusaknya normal gitu ya Udah lima tahun itu Dipencet Gak ada bunyi cetak gitu Ya itu yang gampang aja ya Secara fisik Jadi karena Ini udah malam Udah capek kan Ah kayaknya gak apa-apa Ini masih bagus Cuman masalah Apa namanya Tombol di casingnya aja Yang ini Dan kebetulan kan ada disitu kan Karena waktu beli kan Sebenernya bukan satu set sih Jadi Fleksi Tombol Apa Fleksi untuk tombol on off Sama volume itu Kalau gak salah 12 ribu Kemudian kalau untuk yang Tombolnya aja Yang keluar Mencuat keluar di casing Itu juga 11 12 ribu juga gitu Jadi bukan satu set sih Tapi saya emang belinya Pasti sekali dua gitu Karena mikirnya Ya sekalian lah Lagian di atas 20 ribu Gratis ongkir kan Biar apa Untuk stok aja Jaga-jaga Karena takutnya Makin seiring berjalannya Waktu Handphone makin tua Udah gak ada gitu Ya contoh yang paling gampang nih Huawei P9 Lite Dulu kan Second to flagship Gitu kan dia P9 itu adalah flagshipnya P9 Lite Adalah anaknya Kayak Samsung Galaxy Mini Waktu itu kan Sekarang udah tinggal Satu dua toko yang jual Ini mumpung karena Masih ada beberapa Yang gak banyak sih Beberapa gitu Ya udahlah Beli aja kan Gak terlalu mahal Dan memang Handphone-nya masih Dipake gitu kan Itu aja sih Apa Konsernya kenapa Beli sampai Dua set gitu ya Nah Ini Ini masih nyoba Mau Meluarin Atau mau apa ya Karena itu Bingkainya Udah keluar belum Nah itu Itu Kayaknya yang asli Yang masih ada Apa ada Lempengan besinya Itu yang asli Lempengan besi Yang nempel di PCB-nya Dibilangnya fleksi Sebenernya itu gak fleksi Kalau yang fleksi Yang kayak si Huawei Ini kaku Makanya saya bilangnya PCB Karena dia kaku Jadi si tombolnya itu Micro switchnya itu Terletak di PCB Karena dia kaku Kemudian Dilapis lagi Pake besi Bingkai besi Tapi nanti ada Bingkai besi lagi Yang kedua Yang nutupin Yang mendudukkan dia Di tulang casing Gitu Nah ini Ini saya lupa Tombol yang baru Udah dimasukin Belum ya Cuman ini Kayaknya udah Iya ya Logikanya udah Udah masuk Saya lupa tadi ya Ini kan dubbing ya Udah masuk Kemudian kita Ya logikanya dong Udah selesai Udah masuk Baru kita masukin lagi Kita selipkan lagi kan Si Tombol fleksinya itu ya Nah cuman ini emang Agak susah Tapi enaknya apa Dia ada Guide nya gitu Jadi Besinya itu ada bolong Kemudian di tulangnya itu Ada Kayak apa Plastik yang mencuat keluar Sehingga si besi bolong itu Harus masuk ke situ Kalau udah masuk Oke udah enak Itu udah Udah tinggal di baut gitu Karena kalau di tempat-tempat lain itu Kita nebak-nebak Karena gak ada Ini juga Gak ada baut Bahkan biasanya cuman di lem aja Jadi geser-geser dikit Ya udahlah Begitu Kita coba Udah bagus Begitu pas dipasang Karena geser dikit Jadi Gak bisa lagi Dipencet Ya udah buka lagi Oke Ini Sebenarnya nih Nah Nah Ini Keraguan-raguan ini Membawa petaka ini Karena Waktu saya mau Ngencengin baut Jadi kan Ada tiga baut Untuk si bingkai besi Flexi ini kan Satu itu Saya justru Ngebaut Ke Yang harusnya Buat Baut Mainboard Jadi pas mainboard dipasang Saya bingung kan Kenapa bautnya di dalam Bukan keluar gitu kan Pas saya mau keluarin Tanpa membuka mainboard Jadi mainboardnya Udah dibaut dengan apa Kan bautnya Misalnya mainboard ada lima Ada satu yang Bautnya udah masuk duluan gitu kan Yang Apa Empat Udah benar Itu saya gak cabut Saya berusaha cabut Baut yang satu Yang di dalam itu kan Jadinya kretek Untungnya sih Gak apa-apa ya Ya soalnya tadi Dipakai seharian Nama anak saya gak apa-apa Mudah-mudahan Kedepannya juga gak apa-apa Jadi Nah ini kalau yang tengah Kan bautnya Tiga ya Memanjang ke bawah Jadi atas Tengah bawah Yang tengah itu gak apa-apa lah Gak mungkin salah Yang bawah juga gak mungkin salah Yang atas itu yang dia berdekatan Dengan baut untuk Mainboard Jadi Mana ya Nah ini nih Yang dari tadi bingung-bingung ini nih Nah kan saya bilang Saya mikir gitu kan Ini benar gak ya Ini benar Ah udahlah ini kayaknya juga baut kan Udah masukin aja Saya lupa Mainboardnya masih di luar ya Bener kan Gak pengalaman gitu Bongkar-bongkar HP Ini Apapun yang saya bongkar Kalau di channel ini Itu bukan karena emang kerjaan ya Bukan karena kerjaan saya Cuman karena saya merasa perlu Karena ada yang rusak Gitu aja sih Simpelnya Jadi kalau emang belum pernah sama sekali Lihat videonya Ya kayak di HP ini kan Berkali-kali Di pause Tapi gak kelihatan disini ya Di pause Ngelet video Pause Ngelet video Kalau di video yang sebelumnya Yang Mi A2 ini Saya bilang gitu Iya nih lagi Ngelet videonya dulu Oke ini lagi istirahat dulu kan Ini kayaknya sih jam berapa ini Ini setengah jam Mau ini belum Ini baru mendekati jam 12 Belum jam 12 ini Jadi masih Ya agak-agak santai gitu Ya sebenarnya gak santai sih Udah capek ini Cuman ya Menghela nafas dulu Nah ini ada baut satu Yang udah Kepasang Baut si mainboard ya Baut mainboardnya belum dipasang Nah ini masih Apa ya Sebel gitu kan Aduh gue harus buka lagi Yang di bawah gitu kan Ini lagi usaha dong Nyelipin bisa gak ya Nyelipin bisa gak ya Harusnya bisa dong Harusnya bisa kan Gak sih Gak bisa Gak bisa Jadi mungkin Kalau agak dipaksa Sedikit gitu Jadi gak perlu dicabut Tapi dilonggarkan Ya Namanya juga maksa ya That's not ideal Cuman come on gitu Udah malam Udah ini Dan semuanya udah bekerja kan Kayaknya udah nafsu banget Pengen dipasang kan Ah udahlah tinggal ini doang Bisa lah ini Bisa lah ini gitu kan Oke Oh udah kayaknya udah bisa Cuman ntar nyelip-nyelip Itu-itu yang PR tuh ya Udah-udah Udah masuk dia Kedalam besinya Yang di kiri bawah Tapi Dia harus nyelip Di antara Di samping baterai loh ya Dia gak boleh berada Di atas baterai Karena kegencet ntar dia Dan Pasti berpengaruh Terhadap Penderimaan ya Either itu Penderimaan untuk yang GSM Ataupun untuk yang Wifi Karena saya juga bingung Ini antena Kayaknya si ini Wifi doang Karena kalau GSM Beda lagi Ah gak tau lah ya Kan Even Apa namanya Gelombangnya beda kan Kalau wifi kan 2,4 sama 5 GHz kan Kalau GSM So saya gak salah 1,8 Ini yang jadul Yang jadul dulu 1,8 GHz Sama 2,1 Kalau gak salah Itu waktu yang masih 3G 4G ya Kayaknya ini juga 4G kan Belum 5G lah ini Iya 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 Belum Karena saya juga mikir Kemarin-kemarin Kenapa gak ganti Ganti-ganti Yang pun baru 5G Buat apa 5G Saya gak pernah pakai Apa maksudnya Paket datanya pun Ya kita masih pakai Yang cuman berapa sih 10Mbps kan 20 Ya kan Gak nyampe yang 100 200 300 Kayak si Starling Atau apa gitu kan Belum merasa perlu gitu Maksudnya saya gak pernah Nonton streaming Gak pernah main game Even kalaupun main game Kan ngapain gitu Main game saya suka Saya suka doa yang main game Cuman kan Ah Dikit-dikit suruh beli ini Beli ini Beli ini Apaan gitu kan Kalau main game gratis Oke Gak masalah gitu kan Game yang dibikin iklan Banyak lah dibikin apa Dibikin apa Kalau game offline Fine Saya suka sekali Cuman Kalau dibikin rese gitu Nyusain ngapain gitu kan Wow Game-nya enak banget Bodo amat Game-nya enak Kalau nyusain Jadi gak enak Ya gak Logikanya gitu aja Seenak-enaknya game Kalau nyusain jadi gak enak Ah gak susah kok Cuman tinggal beli ini 5.000 Iya 5.000 sekali Belinya berapa puluh kali Sekali main ya kan Atau gak mungkin Gak ada internet Gak jalan Oh come on gitu kan Udah lah ngedownload Datanya 3GB Terus ngedownload Apa lagi Masih juga harus online Nah Kelaut aja kan Kok jadi ngomongin game Oh gara-gara 3G 4G module tadi ya Nah Ini udah Akhirnya bisa tuh Yang dibawa Apa Antena wifi-nya gitu ya Dipasang Kenapa saya lebih yakin ini wifi Karena Colokannya RPX Kalau paham namanya ya Colok jack-nya itu Sama dengan Wifi card yang di Komputer Karena komputer sekarang udah Dibikin kecil Dan Arsitekturnya Mirip notebook Bukan mirip sih Bahkan identik gitu ya Udah pake DDR-nya Sodim gitu kan Eh oke lah anyway Ini udah Nah ini Ini belum nyadar Kayaknya Karena ini sebenernya Video jadi panjang Itu karena ada beberapa Kebodohan yang terjadi Salah satunya tadi Baut yang udah masuk gitu kan Ini belum kelihatan Cuman Halo saya sih kelihatan Kenapa sih Mainboardnya Agak naik sedikit Oh enggak ini belum Ini even lagi nentuin Baut yang mana Itu larinya kemana Gitu kan Ah ini kayaknya kesini Iya salah Sok tau-sok tauan aja kan Kayaknya iya nih kesini Kayaknya iya nih Jadi pas begitu dimasukin Doll Oh berarti bukan Nah ini Kayaknya ini yang doll Nah salah kan Oke ya betul Salah Ini baru mulai nyadar Apa ya Ini baru Nah 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 Kenapa Enggak enggak Ini udah ngeliat Dalamnya ada baut Cuman mikirnya Ah emang gitu kali Yaudahlah gitu kan Ini belum Belum ini Belum 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 bangun Dari Ininya Kesalahannya gitu kan Nah ini yang kiri atas tuh Saya ingat banget Ini adalah Baut yang beda sendiri Kalau yang lainnya Biasanya silver gitu kan Metallic Kalau ini yang item Item dan bentuknya beda Dia melebar Tapi kakinya pendek Sering tuh Biasa buat di Notebook Itu biasanya Untuk Mainboard Tapi bukan baut utama gitu ya Baut-baut pendukung Yang nempel Nempel apa Nempel kemana gitu Tapi bukan yang utama Yang nempel ke chassis gitu ya Yang ke chassis Biasanya item panjang Ngapain juga Ngebahas notebook Gara-gara baut tadi nih Oke baut kiri atas udah Nah sekarang Yang biasa Ini nih baut-bautnya Yang biasa yang di bawah Nah ini juga nih Ada kebodohan Kayaknya ya Itu harusnya Itu kan Lobang baut Untuk yang Metal penahan LCD Flexi kan Pasang juga tuh Salah juga ya sini Nah kan Masih ini Lagi ngitung-ngitung kan Ini sini Sini-sini Kayaknya jangan sampai kita Ini ya Kelebihan gitu Apa sih dulu bahasanya Ada defisit apa-apa ya Surplus Surplus Jangan sampai surplus baut gitu kan Udah ini pasang Pasang udahlah Jadi begitu misalnya Masuk dia Mentok Berarti udah benar kan Tapi kalau masuk diputer Doll Wah berarti salah nih Bukan dia nih Cabut lagi kayak tadi kan Kalau ini masuk mentok Oh enak Udah Walaupun mungkin Urutannya Nggak sama Ya udahlah Karena gini Zaman dulu ya Waktu saya masih Beneran getol Ngoprek Segala macem Itu benar-benar Urutannya pun Letaknya ya Letaknya itu pun Exactly harus sama Karena saya gak mau repot gitu kan Takut tersalah Bagaimana Jadi makanya Baut itu Letaknya Menggambarkan Letak dia di HP Apalagi ini Mejanya sempit sih Kalau dulu Mejanya lebar Itu enak gitu Jadi Bautnya ditaruh Sebelah kanan Tapi Oh Posisinya tuh Menggambarkan posisi dia Waktu di HP gitu Itu enaknya sih Ya disini gak bisa Sebelah kanan ada trackball Sebelah kiri ada Obat-obatan apa lah gitu Ada minyak angin Apa Oh Minyak kayu putih Wow itu mantep banget Itu buat segala macam hal Buat yang tukang ngoprek ya Kalau buat Melumerkan lem Tapi Ntar aja kita bahas Itunya Oke Nah ini Baru kan Masang Oh tadi kayaknya Udah sempat di jabut lagi ya Untuk Apa Retainer Retainer metal Untuk kabel fleksi LCD ini Tapi ini belum Belum ketemu kesalahan yang tadi Yang baut Di bawah Dari mainboard ya Harusnya kan dia di atas mainboard Buat mengencangkan mainboard kan Tapi Bautnya udah dipasang duluan Baru mainboardnya di atasnya Nah ini masuk Retainer ini mah biasa Cuman harus diselipin aja dia Karena selain ada baut 3 Dia juga nyelip Ke bawah mainboard Jadi penahannya ada lagi Selain 3 baut itu Eh jatuh Ya ini kan Tuh ada baut yang udah Kepasang duluan Sebelum Sebelum metal itu Itu yang saya maksud tadi kan Kayak kelihatan ya Oke Baru pasang Tapi lumayan sih Cuman 1 dari 3 ya Tetep aja ngeles Yalah Orang bukan Tukang service HP gitu kan Ya walaupun Di Kalian dari Di Cipulir tuh Apa Ibu saya istri saya Udah mikirnya Udah lah ini tukang service HP gitu Kemarin ada HP Jadul yang Samsung Minta dong Dibenarin Ya sebenernya Gak masalah ya Bukan berarti bisa atau gak Kan tinggal liat video di Youtube kan Ya so tau aja kan Spare partnya gak ada men Udah gak ada sama sekali Cari dimana-mana Ya gak dimana-mana sih Cuman di Tokopedia nyari Tapi gak ada gitu kan Yaudah lah Mau gimana Emang sih di video tuh ada gitu Yang dia cuman Pakai di shoulder Jumper apa Cuman kan Gak jelas kelihatan yang mana Yang di jumper kemana gitu kan Saya coba sih Terus terang Dan gagal Ya karena kan Kayaknya ini nih So tau aja gitu kan Karena kualitas videonya Gak terlalu jelas ya Ah kayaknya ini nih Coba Gak bisa Coba lagi mungkin yang lain Gak bisa Ah ya sudah lah Terlalu banyak probability kombinasinya kan Coba dua aja Jadi Itu loh Apa Colokan baterai Itu kan ada tiga Salah satu plus Salah satu minus dong Biasanya Misalnya kiri plus Kanan minus Tengah tuh Something lah Apa lah ya Data atau apa Nah Si Tengah Dihubungkan Kalau dari gambar Di video ya Kayaknya hubungannya ke minus Gitu kan Oke hubungan ke minus Gak bisa Ganti dong Hubungan ke plus Gak bisa juga Gak tau Apakah udah jadi rusak Apakah gimana Gak ngerti Terus Coba di inject power Jadi kan dia 3,7 volt 4,2 volt Kalau penuh ya Saya inject langsung Dari Apa Power supply gitu ya 5 volt Gak mau nyala Ya 5 volt langsung Ataupun Misalnya 5 volt Di tengahnya dikasih Lupa Apa kemarin namanya ya Yang pake ohm itu Apa sih namanya Bener kan Bukan orang elektronik kan Pokoknya tengahnya itu Dikasih hambatan gitu ya Berapa kilo ohm Atau berapa ohm 100 ohm Atau 100 kilo ohm Mensimulasikan Bahwa ada baterai gitu Karena si handphone Kampret banget ya Dikasih Dia kan DC kan Dikasih DC 2 aja Gak mau gitu Dia harus Pokoknya harus ada baterai Gitu tengahnya Makanya kan kalau Dummy battery itu kan Tengahnya tuh ada Resistor Nah itu dia namanya Ada resistor Jadi seolah-olah Dalamnya tuh ada baterai Berlenggah Itu baru sebenarnya Langsung DC dari listrik gitu Eh langsung DC dari Power supply Oke Ini udah Nah ini kayaknya Baru nyadar kali ya Coba-coba-coba Ya arahnya kesana Lampunya Kayaknya Walaupun Jadi gini Ini nyadar Tapi masih Ah sudahlah Udah malam Nah-nah-nah-nah-nah Itu kan Ah udah Udah malam Gue udah capek Itu Ya udahlah Coba tutup Ya ini masih berusaha Menikmati keberhasilan dulu kan Pencet tombol power Oke Oh ini karena masih mati ya Jadi nyalain lama Oke tuh dia Udah nyala ya Ini lagi berusaha Menikmati keberhasilan aja dulu gitu kan Ah udah bisa Oke lah Mantap 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 ya gak Udah Ya 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 itu udah kasih jempol kan Cuman jempol yang ini Belum jempol yang beneran Jempol yang beneran Nanti di akhir video ya Ini kasih jempol Ya karena Gak salah juga sih Udah nyala bener kan Cuman estetika aja Belum dipaksain sih Gak apa-apa Cuman Dia takut Kenapa-napa lah ya Main boardnya ke bengkeng Atau apa gitu Pokoknya kan Ya Pokoknya inilah Orang udah bagus Udah sukses gitu kan Gak mau Apa Nyari resiko lah ya Udah enak-enak Udah puas Gini terus tiba-tiba Hancur gara-gara Kesalahan bodoh kan Agak-agak Menyesak Menyesakkan banget gitu Makanya ini Yaudah lah Sambil istirahat dulu Ini kan nunggu Android nyala Jaman sekarang Gila kan Lama banget Apa ya Sama kayak Windows ya Walaupun kalau Windows kan Gak mungkin ngapa-ngapa Ya Apa Agak lebih beradab Dia lebih cepat Kalau ini Apa yang dia kerjain itu ya Apa dia mau Contact-contact dulu Ke Google Kemana-kemana gitu Mastiin semua Atau apa Terlalu lama gitu Nyalanya Padahal Powerful dia powerful Buktinya kan Apa Prosesor mobile Akhirnya M1 dipakai di Apple Kan jadi cepat kan Ini Ini gak Bukan masalah Lambat ini Karena kan Dia ini udah cepat Buktinya apa Coba aja pasangin emulator disini Sama pasangin emulator Di notebook yang Yang lawas Yang lama Yang seri Intel Generasi 4 lah ya Generasi 4 aja Masih cepetan ini Masih cepetan di Mi A2 ini ya Ya ini karena buat anak ya Power Power sportnya ya Standar lah 0 0 0 0 gitu kan Ya kali Dibikin Dibikin aneh gitu Ntar mulai nyusahin sendiri Dia ntar gak ingat Dia nanya ke kita Ya kali Kita juga nginget kan Pasti kita gak mungkin Bikin password yang sama dengan password kita dong Bahaya banget kan Jadi bedain Malah ntar lupa Nah udah kan Sudah nyala oke Terus Apalagi nih yang bisa gue Benerin Ya itu tadi lah Ah yaudahlah Bongkar lagi lah Bongkar lagi Karena itu kayaknya Skrupnya Adanya di bawah Mainboard nih Oh Tapi ini ngeliat ke bawah dulu ya Jadi di bawah itu Ada apa sih Kayaknya gak Di bawah gak ada masalah Oh cuman si kabel wifi tadi kan Make sure bahwa dia gak kejepit Itu aja sih Karena kan ya di rumah kan Pakainya wifi semua kan Maksudnya Si apa Si Ali itu kan Kalaupun keluar Ini gak ada pake data gitu kan Pasti kemana-mana Pakainya wifi Either teater sama saya Atau sama mamanya Atau pas lagi di Cipulir itu Pakain di home juga gitu kan Nah Ini dia Kan Ah Kayaknya bener nih Iya iya Karena gini Waktu pasmu ditutup Eh gak Waktu Kayak itu yang tadi saya bilang Kesalahan super bodoh itu ya Udah Si Mainboardnya udah Dibaut semua 4 ya Kecuali saat kan 5 Misalnya total 4 itu udah Terbaut dengan bagus Proper Yang satu itu kan Bautnya Di bawah dari mainboard gitu kan Nah pas saya mau buka Otomatis dia Menyebabkan mainboard Keangkat dong Nah itu bunyi keretak tuh Yang tadi saya bilang ya Mudah-mudahan gak apa-apa sih Ya Wishful Mudah-mudahan ya Nah ini 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 kayaknya baru nyadar Terus baru Oh Gak apa It's a dirty job But somebody's gotta do it Gitu kan Sebenernya udah males banget kan Dicape Udah bagus kan Duh jalan gitu Ah Masa gue harus bongkar lagi sih Iya sih Harus bongkar lagi Ini masih Apa Denial 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 Kayaknya gak apa-apa nih Kayaknya gak apa-apa Ah kayaknya gak apa-apa ini Kayaknya gak apa-apa Nah ini nih Ini kesalahan super bodoh ini kan Mau Bautnya diangkat Padahal mainboardnya masih Kepasang gitu Ini Sayangnya suaranya waktu itu Saya gak aktifin ya Jadi Gak ada bunyi audio Keretak gitu kan Ini Ini kalau yang Ini ngapain dibuka Oh enggak Ini udah mulai buka nih Tadi kayaknya bunyi keretaknya udah lewat nih Jadi Dengan berat hati Akhirnya buka dulu Lempengan fleksi kabel Loh copot fleksi kabel Copot Apa namanya ya Mainboard Fleksi mainboard Copot fleksi Baterai Gitu kan Baru copot mainboard Abis copot mainboard Baru copot baut Baru pasang lagi baut semuanya Ya kan Sebel banget Karena Udah jalan udah bagus gitu kan Ah Cuma satu kesalahan bodoh gitu kan Nah Itu dia tadi maksudnya Yah Ini Buka lagi kayaknya ya Dengan berat hati Karena kalau enggak Enggak bisa ditutup Takutnya malah Mainboardnya melengkung Atau gimana gitu kan Jadi tadi udah Enak-enak Menikmati Apa Hasil dari pekerjaan Malah terjadinya Berantakan kan Malah Sangat amat Menyebalkan gitu kan Jadi ya udahlah Buka aja Tapi otomatis Untuk buka mainboard Harus buka Fleksi LCD Untuk buka fleksi LCD Harus buka Lempengan besinya dulu Ya Sudahlah Buka lagi semua Jadi seharusnya nih Ini tadi di menit ke 40 Harusnya udah kelar nih Urusan cuman Gara-gara tadi Salah itu aja ya Nah ini pas buka kan Apa Fleksi Kabel Ke Kamera Harus cabut Terus Tadi yang ke Baterai Sama ke Charger port Di bawah Sama ke Mainboard Juga harus cabut Gitu ya Ya banyak lah Pokoknya Nah ini Tinggal diangkat sedikit Tuh tadi Skrup yang salah Yang udah dipasang duluan Sebelum mainboard Dicabut lagi Mana nih Udah ya Udah belum sih Udah lah Kayaknya itu Kenapa masih diem aja Kok enggak Ketahan di dalam Kayak doll Sebenernya bukan doll Karena kan sebenernya Dia harus Apa Nggak nyampe Masuk ke dalam Karena kan dia harus Menyanggah tebalnya Si mainboard kan Tapi karena masuk ke dalam Dia jadi doll Itu kan Karena ulirnya kan Katakanlah ulirnya Cuman 2 mili Karena Panjang skrup Misalnya 4 mili Eh 3 mili Ulir cuma 2 mili Karena 1 milinya Untuk Nahan si mainboardnya Tapi karena mainboardnya Nggak ada Dia Masuk ke dalam Ya udahlah Itu nggak penting juga Tadi cuma mau ngejelasin Kenapa kok bisa doll Sebenernya nggak doll Nggak rusak dia Cuman karena ya Itu tadi penjelasannya Gitu aja ya Nggak 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 penting sih Oke Sudah pasang lagi Tapi ini yang paling penting kan Apa itu flexi kabel Buat si Kamera ya Kamera depan ya Yang menghadap ke kita Ke user Karena kalau kamera belakang Di sebelah kanan dia Bukan di tengah Nah ini kemudian Flexi kabel yang ke Baterai Kemudian flexi kabel yang ke Dari mainboard Sama yang dari Bawah charging port di bawah Gitu kan Karena kan dia Sama yang bawah Nggak terhubung kan Terhubungnya lewat Flexi kabel itu ya Oke Ini udah Pasang semua Tapi ya itu ya Harus cetak bunyi Gitu karena menandakan Dia pas Karena tempatnya Emang udah presisi banget Jangan sampai Dia belum bunyi cetak Keliatannya posisi Belum pas Kita udah paksain Dibaut Oh Nanti malah jadi masalah Malah Jadi renggang Apa gimana Malah dia oblak Oke Sebentar Ini kayaknya Udah semua kan Nah ini udah mulai Mau pasang baut lagi Coba ini Itu yang hitam ya Sebenarnya kecil sih Saya tuh cuma sok tau aja Eh bener kan Itu yang hitam Hitam yang paling beda sendiri Itu kiri atas Jadi dia lebih pendek Cuman apa Payungnya lebih gede Lebih lebar gitu Lebih ini Kemudian Nah ini yang biasa Yang tadi Yang atasnya Kemudian yang bawahnya Tadi yang salah itu ya Oke Eh udah maghrib Udah belum sih Belum Bentar Nah ini yang bawah yang salah nih ya Yang bawah sini Kemudian Nah yang lainnya Baru bebas sih Tapi Sini kelihatan gak ya Karena Mungkin disini gak terlalu kelihatan Tapi Saya bilangin aja Ini kelebihan satu baut Sebenarnya bukan kelebihan Salah ya Ada satu baut yang Saya gak nemu Dia harus ditaruh dimana Ya kan ini semua baut yang Terhampar di meja itu kan Dari si handphone ini dong Harusnya ada ya Ini gak nemu aja Udah malam kan Nah sudahlah Kayaknya semua udah dipasang Masa sih Bongkar lagi kan Sebentar gak tau juga dimana Kalau tau Kayak tadi gak apa-apa Salahnya apa Kalau ini gak tau Itu Lobangnya udah gak ada gitu kan Dicari-cari Kayaknya ini enggak Ini enggak Ini enggak Ada di sebelah kiri itu Kayak ada lingkaran metal Tapi itu ternyata bukan lobang gitu Jadi Entah itu apa gitu ya Ini nih Ini lagi bingung nih Ini gue kelebihan satu baut nih Kemana dia Harus kemana dia Lerinya Kan Ngurut kan Ngurut Ngitung dulu Ini ini udah Ini udah Ini udah Di kiri Di kiri udah juga Apa di bawah Nggak mungkin lah Di bawah udah dipasang semua Eh Iya ya Bawah itu cuman Dua Dua Tiga Empat Ke kanan Apa mungkin Dia di kanan bawah Ah sudahlah Sebenernya kalau dilihat lagi videonya Mungkin Mungkin bisa kelihatan ya Ini masih maksa gitu kan Pasang dimana gitu Bisa gak sih Eh Oke lah Kita maghrib dulu Nanti dilanjut lagi Ini kayaknya lagi Ini ya Mikirin yang kurang satu tadi itu loh Karena udah dicari ya Dicari Diurut Satu-satu Gitu kan Ini yang mana Nggak mungkin Ya Gitulah perasaan Kalau Ini ya Orang yang Sering bongkar Barang elektronik Pasti pernah ngalamin Entah itu HP Tip Mobil Tip Kompo Desk Apalah ya Kalau komputer Komputer sih jarang Kenapa Gini Karena kan saya dulu Doyan ngerakit komputer ya Kita waktu mau ngerakit Kita emang ngeluarin Baut banyak gitu Jadi Gak heran Kita gak akan mungkin Kekurangan Atau kelebihan Karena kita ngeluarin Baut banyak Emang gak mungkin Pasti matching semua gitu Karena Apa Bautnya rata-rata Kurang lebih sama Kecuali yang kayak Zaman dulu ya Di motherboard Sama di chasing Itu beda Tapi tetap masih bisa dipakai Karena yang di casing Itu biasanya ada Seginya gitu ya Ada buat Apa kotak-kotaknya di ujungnya Kalau yang di motherboard Biasanya cuma bulat Kayak payung gitu aja kan Tapi gak masalah Dipakai yang kotak-kotak itu Dipakai di motherboard Juga bisa gitu Yang bulat kayak payung Dipakai di casing Juga bisa gitu Gak masalah Jadi kalau di computer Jadi kalau di computer Jarang Ini kalau kita ngebongkar Ngebongkar barak elektronik Yang buatan pabrik gitu ya Nah itu dia Ini nih kayak gini Masalahnya akhirnya Ah sudah lah Biarin aja Ya mau gimana gitu kan Ini kan sekarang yaudah Sekarang tinggal Ya kita pasang lagi aja deh Lempengan pelindung Kabel fleksi LCD ya Udah pasang ada tiga kan Tiga ini satu Yang di kiri Kemudian yang kedua Yang di agak tengah itu Yang ketiga Yang di paling kanan Nah Kayaknya satu baut itu Gak kelihatan ya disini Tapi pokoknya saya ingat banget Kok ada satu itu Yang saya akhirnya simpan di Apa klips Plastik klip gitu kan Barengan dengan Apa Tombol Tombol yang rusak ini Yang dari Mi A2 ini Yang rusak Oke Nah Ini Ngetes lagi kayaknya ya Nyalain karena itu agak lama Ngetes nyalain dari awal Kalau Android kan ya Kalau dari mati total ya Bukan dari standby Nah Pertama Kayak gini dulu Android 1 ini lama loh Begininya nih Upacara-upacara apalah Di belakang layarnya Ini lama banget Maksudnya Dengan Prosesor yang udah secanggih sekarang ya Even itu di SOC Sistem on chip Kayak Qualcomm Atau apa ya Snapdragon Ya kan Ini Snapdragon ya Lupa seri 400 Atau berapa ya Tapi pokoknya Udah kenceng lah itu harusnya Terlalu banyak Di opacara-opacaranya ini Kayaknya mungkin memastikan Kalau fingerprintnya valid Atau mungkin Kamera Atau apalah Tapi Agak menjijikan sih Kalau saya bilang Karena Even computer i3 aja Nggak gitu-gitu Amat gitu ya Karena Kalau kita ingat Karena kan saya tuh Ngalamin dari zaman Handphone Itu bener-bener Cuman kayak Apa ya Kayak lampu Karena kalau saya bilang TV TV sekarang juga udah rese Nyalainya udah Upacaranya banyak banget Udah lama banget Karena smart TV TV dulu enggak Nyalanya kayak lampu Cetak Nyala Cetak mati Cetak nyala Cetak mati Handphone dulu Awalnya kayak gitu Masih AMPS ya IPS itu udah gitu Kemudian GSM Terus Edge 2G 2G dulu ya Baru Edge 2G dianggap sebagai Kayak 2,5G Kemudian baru 3G 3G terus 4G Makin kesini Makin lama aja gitu ya Udah gitu Apa Baterai life-nya makin cepat Kalau zaman dulu Zaman Nokia kan Handphone lo berapa? 3 hari 4 hari 5 hari Itu standar gitu Sekarang kan Sehari Udah bagus gitu ya Dulu makanya Saya punya Samsung Galaxy S4 tuh Hampir tiap hari Saya banting-banting Itu karena Deg-degan jantungan Tiap kali ngeliat layar Itu baterai Turun 1% Turun 1% Turun 1% Emang Karena zaman Waktu si S4 itu Itu zamannya Handphone lagi tipis-tipisan gitu Nah ini udah bisa ya Oke udah jalan Tinggal ntar ditutup Ditutup Dia rapiin aja gitu ya Karena itu yang saya bingung Akhirnya dari S4 itu Saya jomplang ganti Ke Lenovo P70 Karena buat apa Handphone bagus gitu kan Kalau misalnya Baterainya mati Mendingan handphone biasa Tapi masih nyala Pas dibutuhkan Oke Ini sudah selesai ya Terima kasih atas atensinya Semoga bisa berguna Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap sehat Dan tetap semangat Sedangkan Betul